Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai oke teman-teman di bahasa programansi ini kita hendak membuat aplikasi untuk menghitung indeks minai dari suatu mata kuliah ya contoh di sini ada double atau mungkin integer saja integer nilai UTS misalkan nilainya adalah 90 ada integer atau disampingnya saja was misalkan 88 tugas sama dengan 90 dan kuis misalkan sama dengan 95 ya Hai Nah kita diminta untuk menghitung indeksnya berapa Oke kita bisa ubah ke double ya slot atau integer jelas akan menghasilkan bilangan bulat ya nilai rataan misalkan semuanya keempat ini memiliki dibobot 25% ya UTS ditambah was ditambah tugas ditambah kuis kita bagi empat ya lalu kita beri kondisi ya jika rataannya lebih besar dari 75 ya dan rataan kurang dari 100 maka kita akan mengatakan yang penef indeks ya sama dengan ah ya Hai Oke nah disini ada lagi hai 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 searrang selamat menikmati se tear哈囉 situation air 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 ap hai 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 hlzif ya kita coba tambahkan rataan rataan lebih besar dari 65 dan rataan kurang dari sama dengan 75 maka trim F disini misalkan indeksnya sama dengan B ya ini salah satu cara ya ada banyak cara teman-teman silahkan if rataan lebih besar dari 55 dan disini dia rataan kurang dari 65 maka kita akan menyatakan indeksnya adalah C ya ms misalkan kita tambahin lagi ya lsif rataan lebih besar dari 10 ya ini contoh ya 45 40 deh dan rataan kurang dari 55 kita akan mengatakan dan printf indeks sama dengan dk mls disini dia temen fk indeks sama dengan eh ya oke seperti ini ya kita coba Aran apakah indeksnya Oh ternyata menghasilkan indeks ah ya Nah beginilah ya untuk menentukan nilai indeks dari suatu mata kuliah misalkan mata kuliah ayah atau mata kuliah ABC ya Hai ketika kita ingin menambahkan misalkan ada suatu persentase kehadiran yang berpengaruh ya misalkan kehadiran minimal 80 persennya jika dia kurang dari 80 persen maka akan menurunkan pengurangan grade ya contoh disini kita tambahkan integer misalkan persentase present maaf persentase kehadiran ya atau presensi misalkan 72 ya atau tiga ya maka nah kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya kalau kehadirannya kurang dari 80 maka kita lakukan pengurangan pada rataan ya dikurangi misalkan 25 ya tadinya dia ah ya karena kehadirannya disini kurang dari 80 maka berpengaruh disini indeksnya jadi C turun ya ya oke nah seperti inilah teman-teman ya kita boleh tambahkan disini dia misalkan nilai akhir Hai sama dengan persen Iya ini contoh ya temen-temen ya persen ih koma rataan ya Hai jadi biar tahu ya nilai rataannya adalah 65 jadi indeksnya C ya kalau tadi misalkan kehadirannya disini dia 93 persen maka akan menghasilkan eh nilai akhirnya 90 ya disini dia indeksnya masih A ya oke ya karena tadi dia disini sangat minim disini dia 73 maka akan berpengaruh ya teman-teman bisa menghasilkan indeks turun grade ya seperti itu ya oke ya seperti ini nah silahkan teman-teman eh mencoba ya kemudahan bermanfaat sip terima kasih kita ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati